Intro Halo guys, welcome back to Miss Clay Makeup Room Nah hari ini aku tuh mau belanja makeup guys Jadi karena makeup aku yang di tahun lalu 2019 akhir itu aku udah ngecekin semuanya Nah makeupnya ada beberapa yang inspired, ada yang kosong, ada yang udah mulai habis kan kayak gitu Nah jadinya aku harus belanja dan restock ulang makeup-makeup aku Nah tapi sebelum itu aku mau belanja, aku mau jelasin dulu ke kalian tentang semua perhiasan yang akan aku pake nanti Tapi ini beberapa, satu set ini jadi ada satu set Tapi beberapa akan aku tinggal di rumah karena menurut aku terlalu too much guys Nah pertama-tama aku mau jelasin dulu mulai dari anting-antingnya dulu Nah ini anting-antingnya, modelnya, bentuknya, ada mata soliter di tengah Lalu di sekelilingnya ini ada batu permatanya kecil-kecil gitu, ditata melingkar gitu Ada dua baris melingkar Jadi ini tinggal kalian tempelin aja gini Terus belakangnya ada pantatnya gitu Dan untuk kalungnya, nah ini kalungnya, untuk kalungnya ini juga sama Jadi kayak one set gitu sama yang antingnya Jadi untuk kalungnya ini, bawahnya ini bentuknya sama seperti anting yang aku pake Cuman ini ringnya ini cuma dikelilingin satu baris batu permata Jadi cuma ada satu aja permatanya Satu baris permata yang mengelilingi batu soliter yang di tengahnya Lalu yang di atasnya ini ada kayak teardrop gini Bentuknya kayak teardrop Ada batu permatanya kecil-kecil di atasnya Nah, dan untuk rantainya ini rantainya lembut banget Yang rantai yang biasanya aku suka pake harian Ini recommended banget guys untuk kalian miliki Nah, terus aku akan lanjut lagi ke gelang aja ya Nah, gelangnya ini juga sama Batunya modelnya cuman batu satu besar gitu Terus dikelilingin juga Dikelilingin ini ada batu-batu kecil permata yang disebelahnya Nah, dan rangkanya bagus banget guys Ini rangkanya tuh bener-bener keliatan Kelihatan, karanya tuh keliatan banget Untuk mengikat ini si batu permatanya yang di tengah besar ini Terus di sebelah-sebelahnya ini ada batu-batu kecil-kecil gitu ditata Untuk gelangnya Nah, seperti ini Nah, ini semuanya warnanya rose gold Nah, kadarnya itu 75% guys Jadi, kadar yang terbaik di Tokumas Semar Musantara Nah, terus lanjut lagi ke cincinnya Ini cincinnya juga sama Jadi, ada batu tengahnya gini, batu soliter Lalu, di sebelahnya juga dikelilingi Tapi, bentuknya tuh unik banget Jadi, kayak melingkar gitu Melingkar gitu dan ketemu Jadi, lingkaran yang sini, barisan sini sama yang ini Melingkar seperti kayak arus air Gelombang air kayak gitu guys Nah, seperti ini Ini juga cantik banget Tampilannya cantik banget Terus yang satunya, cincin yang satunya Ini aku juga ada batu soliternya juga kecil Terus ada ornamen kayak kupu-kupunya juga Jadi, seperti ini Biar kalian bisa lihat Di sininya ada kupu-kupu kecilnya Yang di sebelah sininya ini ada kayak batu soliter kecil Mungil dan imut sekali guys Jadi, cantik banget untuk dipakai harian Dipakai acara non-formal Seperti itu Ini cantik banget guys Nah, seperti ini Nah, ini adalah tampilan look hari ini Nah, karena aku mau belanja make up Jadinya, aku nggak pakai semuanya yang terlalu tongat seperti ini Tapi, aku mau pakai kalungnya Cincin yang sebelah sini Dan juga antingnya Untuk gelangnya yang ini Dan juga cincin yang di sebelah sini Akan aku tinggal di rumah Karena biasanya aku pakai yang ini Untuk acara keundangan Jadi, kalau untuk acara harian Untuk belanja, supermarket Atau jalan-jalan Ini terlalu tumas menurut aku Jadi, aku mau pakai yang disini aja Yang simple-simple, natural Tapi, tetap glamour Tampaknya kayak gitu Nah, cukup sekian guys Video aku kali ini Jadi, sampai bertemu lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.